Welcome back to Tophie Sharing Monday, kali ini bersama saya Jen Mita, SEO specialist di Tophie Dev. Seperti biasa, setiap hari Senin kami akan membahas tentang web design, web development, digital marketing, dan SEO. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih SEO dan gimana cara belajar SEO untuk pemula. Nah, SEO itu adalah search engine optimization. SEO ini adalah salah satu strategi dalam dunia digital marketing untuk meningkatkan visibilitas suatu website. Tentunya secara organik melalui pemilihan-pemilihan keywords-keywords yang tepat. Nah, menggunakan SEO yang tepat bisa membawa traffic yang banyak ke dalam website kamu. Tentunya tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk beriklan. Nah, ini dia alasan kenapa para pebisnis itu, pebisnis, pemilik blog, atau website itu ingin konten-kontennya dapat muncul di halaman pertama Google. Alasannya tentu karena traffic, dan pastinya traffic yang dimaksimalkan bisa membawa conversion. Nah, saya pemula dalam SEO. Bagaimana sih cara belajar SEO? Pertama, hal yang perlu diingat bahwa setiap page wajib memiliki unsur-unsur ini, URL, URL yang SEO friendly. Nah, URL yang SEO friendly ini adalah URL-URL yang bebas dari simbol-simbol. Dan biasanya URL SEO friendly itu dihubungkan menggunakan hypen, yang di dalamnya sudah memasukkan keywords-keywords. Lalu, title tag. Nah, penggunaan title tag ini biasanya menggunakan 60 kata yang sudah memuat keywords. Yang selanjutnya, H1 yang memuat keywords. Nah, H1 ini biasanya kalau di CMS WordPress itu H1-nya adalah judul. Yang selanjutnya, alt text image. Biasanya alt text image ini memasukkan keywords atau kamu menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan gambar itu. Selanjutnya, paragraf pertama itu usahakan kamu memasukkan keywords, tapi buatlah secara natural. Nah, sebenarnya ini mempengaruhi ke dalam konten kamu. Konten itu harus dibuat secara original, dibuat lebih relevan, dan kamu juga harus benchmark ke kompetitor-kompetitor yang lainnya. Kalau bisa, kamu membuat konten yang lebih informatif, lebih relevan, dan kalau bisa sih going for the extra mile ya buat user. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan internal link. Nah, internal link itu kalau bisa kamu buat relevan dengan konten yang sedang kamu bahas, dan juga masukkan internal link itu kata-kata dari keywords dari page yang kamu tuju. Nah, apa sih fungsi internal link itu? Internal link itu sebenarnya untuk memperkuat page-page yang ada di dalam website kamu, dan untuk ngasih tahu Google juga bahwa Google page ini ranking untuk keywords ini. Nah, terakhir itu jangan lupain meta description. Meta description ini yang muncul bersama title tag di dalam search Google ketika kamu mengetik sebuah keywords. Nah, usahakan meta description kamu itu berkisah 150 kata, dan kalau bisa membuat kata kunci lagi. Kalau bisa, membuatnya itu lebih natural supaya clickbait. Nggak clickbait juga. Supaya orang mau mengklik laman yang ditampilkan di dalam Google laman kamu pastinya. Selanjutnya, hal yang terpenting adalah mengetahui tujuan atau objektif kamu membuat konten. Entah kamu buat landing page, entah kamu buat artikel, atau buat konten-konten lainnya dalam website kamu, sudah pasti setiap page, setiap laman harus memiliki satu keyword, satu fokus keyword. Nah, untuk itu kamu perlu tahu apa sih sebenarnya tujuan atau objektif kamu membuat konten tersebut. Misalnya, kamu ingin menjual sebuah produk, atau kamu mau mengulas sebuah produk. Karena tujuan ini akan mempengaruhi proses kamu mencari sebuah keywords. Misalnya, kamu ingin berjualan, maka kamu menargetkan keywords atau kata kunci kamu pada kata-kata yang sifatnya berhubungan dengan end user. Apa sih end user itu? End user itu biasanya kamu mencari keywords yang dimana keywords-keywords itu berhubungan langsung dengan action. Iya atau tidak? User akan melakukan pembelian atau tidak? Nah, biasanya kamu memilih keywords-keywords itu yang bisa langsung ketika kita mengkliknya itu langsung melakukan action. Beda halnya ketika kamu membuat artikel. Kalau artikel, keyword-nya cenderung lebih deskriptif, lebih panjang. Contohnya, cara melukis bunga tulip. Kalau yang tadi, yang keyword selling, itu biasanya kamu langsung ketik produknya. Misalnya, printer, canon, bla bla bla. Atau jual printer, bla bla bla. Itu kan intensinya langsung untuk berniat untuk membeli, melakukan action. Nah, selanjutnya, gimana sih cara meresearch keywords yang benar? Sebenarnya, kamu juga harus pandai-pandai mencari peluang. Mencari peluang dari setiap keywords itu. Maka, pilihlah volume dari keywords yang cukup tinggi dengan kompetitor yang sedikit. Nah, kamu bisa menggunakan free tools yang ada. Contohnya itu Nel Patel, Google Keywords, Keywords Everywhere. Atau kamu juga bisa cari topik-topiknya itu di breakdown di Answer the Public. Nah, kamu juga perlu ingat bahwa keywords itu adalah intensi dari user saat ingin mencari sebuah jawaban pada search engine. Contohnya, Google. Seperti yang saya bilang tadi, pastikan satu page, satu keywords. Dan ingat, keywords itu adalah intensi dari user. Nah, beralih ke long tail keyword. Long tail keyword adalah keyword spesifik yang terdiri dari beberapa kata yang menyusunnya. Sifatnya spesifik dan strukturnya lebih panjang. Yang perlu kita tahu bahwa intensi user pada long tail keyword itu tentu sudah pasti mereka sangat membutuhkan jawaban dari halaman yang ditampilkan Google. Keyword ini bisa digunakan pada halaman mana saja pada website kamu. Konversi tinggi sudah pasti. Namun, bisa lebih tinggi lagi kalau kamu bisa membuat konten dari website kamu itu relevan dengan user dan juga informatif info-info di dalamnya. Kamu juga bisa upsell produk kamu. Ini tergantung dari bagaimana kamu menyusun konten di dalam website itu dan seberapa penting informasi-informasi yang kamu hadirkan. Nah, untuk itu pastikan isi konten kamu itu bisa menjawab pertanyaan atau intensi dari mereka dan membuat mereka percaya dengan produk yang kamu tawarkan. Mengenai long tail keyword study, kamu bisa menggunakan long tail keyword study itu pada halaman mana saja atau halaman manapun di dalam website kamu. Konversi tinggi sudah pasti karena dia punya struktur kalimat yang lebih panjang, terus sudah pasti kompetiternya sedikit, terus volumenya usahakan cari volume yang 400 ke atas yang cukup banyak. Jadi, peluang kamu itu ada. Jangan lupa saat membuat konten, buatlah konten yang informatif, yang benar-benar menjawab. Relevansinya juga tinggi. Jangan sampai kamu hanya saling-saling-saling, tapi kasih juga informasi yang dapat mengedukasi. Dan jangan lupa gunakan LSI atau semantik-semantik keywords. Nah, ini kamu bisa cari atau bisa cek di Google AdWords Keyword Planner. Ini yang free-nya, kamu bisa masuk ke dalam Google AdWords Keyword Planner, kamu ketik keywords-nya, lalu masukkan filter, pilih yang semantik, dan muncul keywords-keywords. Nah, itu semantiknya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam satu case, misalnya kamu ingin menjual, misalnya website kamu menjual perabotan dapur. Nah, dalam case ini, kamu udah buat page atau buat landing page yang dimana kamu mau khusus menjual rak piring. Gimana sih cara mencari keywords yang oke untuk rak piring? Nah, di sini kamu bisa lihat kita masuk ke dalam Uber Suggest. Kita sudah mengklik piring. Yang kamu mau cari adalah rak piring. Seperti yang saya bilang tadi, carilah keywords yang memiliki volume yang banyak, namun kompetitornya sedikit. Nah, di sini kita menemukan rak piring minimalis tertutup. Nah, ini volumenya cukup tinggi, namun keyword difficulty-nya cukup sedikit. Maka, pilihlah keywords ini. Rak piring minimalis tertutup. Nah, selanjutnya apa? Kamu bisa mulai membuat struktur-struktur dari title tag, URL, dari H1 tadi, terus dari meta description-nya, dari paragraf pertamanya, bisa buat kontennya, sudah mulai bisa dibuat. Itu semua ketika kamu sudah memilih keywords-nya. Nah, jangan lupa di akhir itu kamu juga harus membuat internal link yang relevan. Gimana sih cara membuat internal link yang relevan? Kalau kamu masih bingung sama penjelasan ini, kamu bisa cek website-nya Tovidev. Di website-nya Tovidev itu ada blog. Nah, di dalam setiap blog itu kamu bisa lihat gimana sih struktur-struktur seorang SEO menulis. Gimana sih yang bagus internal link-nya, CTA-nya. Di situ kamu bisa melihat. Kamu juga bisa lihat, ada banyak tips-tips di blog-nya Tovidev. Kayak cara membuat konten yang baik, dan tips-tips SEO lainnya untuk bisnis kamu. Di sana juga ada banyak. Kamu bisa mengaplikasikannya. Hal terakhir yang mau saya ingatkan adalah, setelah kamu menyusun semuanya dalam CMS kamu, setelah semuanya ready, jangan langsung dipublish. Perhatikan dulu fitur image kamu, apakah sudah di-compress. Kalau bisa, buat fitur image itu yang lebih di-compress ke ukuran yang kecil. Di-compress ke ukuran yang kecil, iya. Dan itu dia tips dari saya. Bagi kamu yang baru mau belajar SEO, semoga bisa mengikuti tips-tips yang saya berikan. Kalau kamu masih menemukan kebingungan, kamu bisa langsung aja ke website-nya Tovidev, karena di situ ada blog yang menjelaskan semua hal tentang SEO, hal-hal informasi tentang SEO, digital marketing, website. Kamu bisa belajar semuanya di situ. Atau kalau kamu mau belajar lebih detail lagi, kamu bisa mengikuti free webinarnya Tovidev setiap hari Kamis. Kamu bisa daftar di link-nya. Nanti semua link-link yang saya jelaskan tadi, termasuk step-stepnya akan saya jelaskan, lampirkan di deskripsi di bawah ini. Kalau gitu, sekian dari saya. Semoga sharing insight hari ini dapat berguna buat teman-teman semua. Dan selamat belajar. Terima kasih telah menonton!